Jadi tatapannya itu begini untuk kita. Kan dia di bawah nih, senyum tapi nggak pajam gitu, waktunya nggak lebar. Kenapa lu? Nggak tahu gua. Nggak tahu orang gila, nggak tahu setan. Tapi gua bingung nih. Bingung kenapa lu? Ini gua setelah nemu ini, gua nemu duit dari 100 ribu pecahannya sampai ke 500 perang. Ada yang manggil nama saya dua kali. Win? Win? Yang namanya kereta sepi, malem, jalan, deg, deg, deg. Seolah-olah kita ada yang ngikutin, padahal itu langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ST dimanapun anda berada, balik lagi bersama kami di Dongeng Sebelum Tidur. Bukan sekedar Dongeng Semata, ini kisahnya. Kali ini kami kedatangan Narasumber. Beliau ini seorang PKD yang mungkin pengalamannya menarik untuk dikisahkan atau diceritakan di BST. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari kami. Terima kasih. 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 mode-model horror lah ya dibilang ya bingung juga saya disitu memang ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya luar biasa takutnya disitu memang ada dan nantilah kita dengar dulu ceritanya seperti begini kan Ria jadi saya naik dari peron 2i dari peron tiga itu saya ke atas kebetulan kan kita pengamanan kumpulnya di peron tiga tuh dulu pakai meja sama kursi saya naik ke atas cek area sendirian betul memang temen-temen lagi ngopi disitu kan saya naik ke atas dulu makan di stasiun itu ada warung kami jadi disekatlah warung si teteh sama warung si a kang asmat sama teh siapa saya lupa itu tak kebetulan memang sih warungnya si teteh itu kursi itu di meja itu udah tertutup di atas semua kan Ria nomor ini saya nih lihat jadi enggak enggak ada kita aja sebagai PKD di sana nggak bisa masuk ke dalam walaupun terbuka gitu enggak enggak di roaring door ya enggak sehebat kayak sekarang ya jadi kursi yang buat tamu tempat duduk itu di kemejain dekat asin dan pintu pun digembok lah saya ke atas udah ada orang tidak di dalam perempuan kebetulan kandian pakai baju putih memang dengan kita pikir sih itu orang yang kurang sehat kita pikir sih seperti itu ya mudah-mudahan mudah-mudahan kan seperti itu merinding banget sayang saya ngapain disini kita kan sebagai pengorong enggak saya pikiran itu hantu enggak bisa ya tanggung jawab bertanya lah kayak gitu ya ya sebetulnya memang kalau misalnya kita sadar kayak begitu ngapain mesti nanya lebih baik lari kan begitu Kang Rian ya ngapain disini coba keluar kata saya disitu dia nggak bisa keluar kalian demi Allah saya loh kamu bisa masuk kalau nggak bisa keluar dia nggak ngomong nggak ngomong sepatah katapun nggak ngomong sampai saya yang nurun-nurunin kursi dan namanya pintu digembok jadi kursi yang di dalam satu yang di luar satu itu biar dia naik ke atas gitu loh jena itu enggak keluar jadi ada gate pintu keluar dia kan bawa tas ya kita kan tanggung jawab juga sama yang punya warungnya walaupun memang yaitu kebagian dari aset kereta juga gitu kan karena kerjasama kan kita gede aku ditunya tasnya bawaan dia ada minyak wangi yang disana saya pikir ini si teteh jualan minyak wangi enggak gitu kan saya akan takutnya ngambil barang yang ada di warung tersebut enggak kutip lah ya perkiraan itu dia nggak ngeliatin muka saya kamu dari mana KTP kamu mana dia cuman giletak pintas saya cek saya merinding banget ini cek minyak wangi semuanya semua dari mana Hai jah singa jah singa enggak kenceng ngomong saya kan enggak tahu jah singa cuma saya nanya kampungnya dimana gitu kan karena KTP aja nggak ada tapi ngeliatin saya itu tatapannya lumayan lumayan enggak cinta tapi merinding saya tahan saya lawan semua saya rasa seorang pengamanan walaupun punya rasa takut itu tapi di lawan pasti kita kan gengsi kita seorang satpam gitu masa ya takut sama kayak begitu kan begitu kita buka cek KTP enggak ada identitas enggak ada dan ngomongnya dia pun cuman jah singa doang udah saya saya pastikan udah mudah-mudahan memang minyak wangi ini memang bukan ada di warung itu jauh islah kalau pun ada warung itu saya berani tanggung jawab kan begitu banyak saya tutup lagi saya beresin saya suruh keluar dulu itu kan stasiun serpong pintu keluar sama pintu masuknya itu ditutup nah walaupun muat satu badan buat PKD yang dulu memang stasiun serpong ada pohon beringin 2000 berapa itu pohon beringin itu tumbang kena angin sampai runtuh saya kalau nggak salah itu 2010-2009 saya masuk PKD sembilan akhir ya 2010-an itu kalau nggak salah pengalaman itu saya alami lah dari situ kan dari tangga pintu keluar tuh silahkan kata saya keluar dari area stasiun ini saya enggak antarkan dia keluarnya hanya menunjukkan dan menunjukkan jalan tersebut jadi enggak keluar pas jalan rayanya itu antara pamulang dan BSD saya cuma di atasnya saya lihatin dia turun tangga pas dia di bawah tangga wanita bagaimana mendatap kita bukan saya menarik saya merinding disitu demi Allah Kang Rian jadi tatapannya itu begini kita kan dia di bawahnya senyum tapi enggak pajam gitu waktu nggak lebar kayak penuh mata jadi ikut merinding saya merinding setiap saya cerita itu saya merinding saya merinding banget ini saya nggak pikir itu nggak mungkin hantu nggak mungkin saya pikir nggak mungkin karena memang terwujud manusia manusia disitu cuman pakaiannya putih karena kusam aja kali ya nggak ganti baju udah keluar memang kebetulan saat natep dia balik badan itu asli dari dari bekis sampai ini bulu unduk itu merinding saya lari kalau dulu kan tangga stasiun lukong itu Kaleng kan Ria Kaleng dulu nggak kayak sekarang sekarang udah modern banget dalam dunia banget deng 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 kenapa lo enggak kayaknya orang gila enggak tahu gue Bang enggak tahu orang gila enggak tahu apa kalau dari LBJ nya kalau enggak salah dulu tidur orang Jawa dulu kalau enggak salah kalau Bang Yani atau apa itu dia lagi enggak ada di tempat nah kebetulan patroli atau kemana kalau dari kitanya kan kebetulan yang saya dina situ saya sama Bang Iwan itu mereka kayak oh enggak lah itu mah paling temen ataupun orang gila itu mah katanya tapi enggak ada yang bilang enggak ada Bang Aduh udah gue kenapa kayak gitu ya takut buat tadi aku nggak takut sekarang kok bikin itu hantu kata gue begitu Bang yang namanya kita ngopi ngerokok wis lah cerita kesana kemari ngalau ngidul ajan-ajan itu ke memang pemberangkatan kereta pertama itu kita buka itu jam 4-4 subuh itu udah mulai setengah empat jam tiga itu udah mulai pembukaan kayak loket udah mulai kita pelayanan pertama kita lah setelah sholat subuh yang saya bingung sampai sekarang itu ya saya jaga di depan loket di depan loket ngantri-ngantrian orang yang mau beli karcis pertama saya nomor 100.000 Rian saya ambil dong ini siapa udah Pak itu merezekinya pasapang kata-kata penumpang itu kong Rian saya enggak ada kejanggalan dari cerita tersebut ya setelah saya ambil saya jalan karena kan namanya penumpang aca-kata kan kan Rian ya saya rapikan dari 100 ke 50.000 rupiah saya ambil lagi ini uang siapa udah Pak itu merezekinya Bapak yang ngomongnya juga bukan orang-orang itu juga masih penumpang juga yang lain gitu jadi dari 50.000 terus ke 20.000 ke 10.000 sampai saya pas mau ke ke kamar mandi nemu uang 2000 keluar dari kamar mandi 1000 terus sampai 500 kepingan uang pecah pecah uang itu ada semua semua ada dari sampai 500 gangri yang kita kan enggak enggak kepikiran ya sana Udah terkuang itu udah udah masuk satu lumayan kita kan dulu memang dulu kerja sambil kuliah kebetulan kan kuliah lagi-lagi oplah berarti kan kita dikontrakkan ngontrak dulu nggak pulang pergi kerangkas Bitung Serpong dulu kita ngontrak di Serpong sama saudara saya juga ada yang dari Pandeglang ada yang dari AWK Dewi Barok itu ada yang dari situ juga satu kontrakan sama saya Mas Udin Selamat ada juga yang dari Jawa juga kan kontrak barang kan begitu orang itu tapi ketemu temen yang mau masuk pagi dan aku lusankan kita lah yang saya pegang itu 150 yang 20 10.000 yang recehnya itu saya kasih tempat-tempat berkopi-kopi lah pikir mereka kalau penumpang inap bukan penumpangnya tak bang kata gua apa lu ketahuan ketahuan orang gila enggak tahu setan tapi gua bingung nih yang kenapa lu ini gua setelah namun ini gua nunggu dari 100.000 pecah aja sampai ke 500 perang udah lah itu mau orang gila kali yang memang gua bukitnya bukan dari sana Bang bukan gua minta dari dia bukan namu itu tadi yang itu tadi cerah-cerahan itu lah ternyata memang Oh itu kali di kosan teteh juga ada katanya gitu ya mudah-mudahan itu emangnya agak gini-gini yang si tetek punya warung itu kan udah buka ya gua kan bilang sama sambil ngopi kan kayaknya itu deh katanya tetap mudah-mudahan itu teh kata gue tapi gua nggak peduli mau di orang gila mau dia setan kata-kata kita ada uang gitu kan itu bener-bener yang sampai sekarang kalau saya cerita itu nggak bakal terlupakan pasti merindik terindah terindah yang harus dibilang kenangan tinggi karena nemu duit tapi tapi takutnya memang karena nemu cewek bukan kan Masya Allah kalau cewek bersekian lah bagi saya akan begitu duit lah yang menyenangkosan kan tapi kalau saya pribadi Kang Erwin mungkin nemu karena memang keyakinan pribadi seseorang berbeda ya Mungkin nemu yang mungkin jangkal seperti itu ya bisa dibilang bisa jadi kenjimat gitu kebanyakan orang berbicara hal seperti itu mungkin kalau saya tahu ya kalau saya tahu mungkin ya kayak Kang Rian jimat maksudnya jadi jimat buat apa nih buat usaha ataupun perempuan gitu kalau untuk yang seperti itu tergantung mungkin siapa yang menyiapkan ya kebanyakan saya tahu ketika hal uang seperti itu apalagi yang jangkal bisa dibilang jangkal itu ya karena kutip bisa diberikan jimat mungkin kebetulan Kang Erwin nggak tahu kalau ya Ken ya mungkin poloslah betul-betul saya memang dari situ saya kan pelajar ketemu sama orang-orang yang pintar lah ya dari spiritualnya ataupun apa Hai saya pernah menceritakan seperti ini kamu ya situ nemu duit yang dibungkus enggak terakhirnya kalau nemu duit yang dibungkus kamu pakai bahaya bagi kamu bahkan saya kan nggak tahu apa-apa kan Rian ya mungkin pada saat itu saya mendengarkan cerita dan percaya tapi memang saya enggak cari tahu juga nah murah kan Rian apa nih pernah Kang Rian ngalamin cerita seperti itu ya kayak model ketemu sama orang pinter kalau nemu duit dibungkus ya mungkin kalau saya pernah dengar cerita mungkin kan saya tidak tahu apa itu benar-benar setahu setahu yang saya dengar ketika memang ada uang itu kasarnya ada yang buang siap kayak gitu lah tumpah lah siap kayak gari tumpah dan lain-lain saya pribadi sendiri belum pernah merasakan dan saya itu tidak mau merasakan amin itu sudah benar-benar kita selalu dilindungi lah amin Allah subhanallah ya mungkin cukup menarik ke kisah-kisah dari Kang Erim di satu tempat itu ya pastinya di tempat-tempat lain banyak kalau di stasiun Parung Panjang itu saya 2011-an 2011 lah pertengahan itu 2010 di Serpong kebetulan saya minta pengamanan karena memang bentrok dulu itu kereta KRL dulu itu enggak jadi enggak nyampe Parung Kang Rian ternyata saya minta mutasi sama danro danro saya juga Pak Eko dan saya minta mutasi nih soalnya saya khawatirkan kuliah saya nanti terbangkahlai berkerja kerja enggak kuliah enggak takutnya bentrok lah gitu-gitu pindahlah saya ke Parung Panjang kemudian pindah konyolnya jadi saya enggak tahu ada kejadian orang kutang-kutang ini mudah-mudahan kalau masukkan ke surga nyawa ya jadi ada kejadian yang tidak mengenakan juga kakek-kakek bapak-bapak lah muda enggak tua juga enggak dia mau nengok istrinya di rumah sakit yang ke-2011 saya ingat banget bukan saya memang yang tidak suka saya bagian malam tapi kan teman-teman yang cerita itu setelah saya mengalami kejadian yang nanti akan saya ceritakan jadi dia mau nengok istrinya yang dirawat dirangkas bitung kebetulan orang-orang panjang tapi istrinya dirawat dirangkas bitung di rumah sakit rumah kejidatnya dia naik kereta ya Allah Rasulullah jadi kepleset oke gitu kan Sampai meninggal dunia terlintas jadi dia yang nempel kereta bisa dibilang seperti itulah dia yang nempel kereta mungkin sudah udah tidak ada dia lah kursi-kursi yang dia bawa ini kursi yang gotong dia nih sama temen-temen saya kayak Pak Bambang Bang Tb sama temen-temen yang lain yang nggak bisa saya sebutkan namanya karena lupa yang sayang itu Pak Bambang Bang Tb itu jadi kursinya itu digotongnya itu pakai kursi itu saya malam dinas dong rolling rollingan nggak cerita itu sebelum cerita itu saya jam sepuluhan itu kan setelah selesai apel tiduran ternyata itu bekas darah yang bekas bekas-bekas baiknya mau dibawa rumah sakit itu si kursi itu digotongnya pakai kursi itu gitu yang didudukin memang udah dicuci walaupun enggak kecium anjir banget darah itu kan saya biasa aja namanya enggak tahu kan dulu kan enggak kayak sekarang laporan itu WhatsApp WhatsApp BBM BBM enggak dulu mah rejok itu bener-rejok tanpa media sosial gitu kan laporan cuma buku mutasi doang kan begitu enggak pun mungkin enggak diceritain takut-takutnya nanti malah takut gitu memang memang sih sebetulnya memang tidak ada kesempatan karena ada kesibukan masing-masing kayak yang setelah apel itu tahu sendirilah saya memisahkan diri nyari kopi gitu ya kebetulan memang bubar terus saya nyari kopi jadi duduk tadi pos itu kan Rian duduk disitu sampai sekarang saya belum ngalamin lagi mau saya dines dimana ataupun masa itu baru sampai sekarang ya sebelum ngalamin itu doang ada yang manggil nama saya dua kali win win jadi memang dulu mah pos PKD itu kesana enggak ada apa-apa memang pasar tapi di belakang itu enggak ada apa-apa gitu kosong di depan kata saya tengok dong keluar saya nggak ngerti togel kalau saya ngerti togel saya minta nomor Iya beneran itu saya memang enggak ngerti togel saya minta nomor kalau saya ngerti mantap itu kopi tanpa bahasa-bahasa saya simpen gunain langkah seribu kabur saya jurus terakhir jurus terakhir saya anjing kenapa lu di situ baru cerita jadi kejadian yang dialamin tadi siang itu baru diceritakan sama temen ya Allah katanya mau bagaimana kita Astagfirullahaladzim kenapa ada yang manggil banget kayaknya itu kan dikenal ya soalnya memang eh baca deh baca pelayan mudah-mudahan ya nemtek itu yang dibaca pinter juga itu ya jenporin mungkin ya di mana tapi bener kan Rian saya disitu saya sampai sekarang amit-amit ya saya nggak pernah ngalamin lagi dipanggil itu nama jelas banget walaupun suaranya kayak kayak dibilang kayak perempuan ya terus kayak yang kesakitan juga ya tapi memang yang kejadiannya itu laki-laki bapak-bapak gitu tapi saya ngalamin itu dan temen saya pun lagi si mutasi di pinggirnya dia baju merah ya dipikir dia kan anak-anak yang suka nonton di stasiun kalau dunia kan belokan bebas-bebas banget dulu kan kayak gembel juga kan tidur di kereta-kereta ekonomi di Patas Banten Jaya banyak disitu ya dulu tidak semaju sekarang Alhamdulillah sekarang luar biasa sekarang juga sekarang nggak mungkin bisa masuk kalau belum dipaksikan begitu jaman sekarang itu dia baju merah dan yang yang lucunya itu kalau saya ketawa kalau dia takut emang yang ngalamin semuanya semuanya juga kita makan mentertawakan gantes penderitaan orang lain yang ngalamin luar biasa sambil disibuk mutasi kan ya kalau nggak salah namanya kayak susah kalau nggak salah susah udah malem belum pulang katanya gitu cuman nggak ngeliatin gudunya nggak ngeliatin mukanya kelihatan baju merah jadi dipikirannya itu memang ada anak hutan kayak gitu-gitu sub yang nongkrong disitu dulu orang itu memang tanggian dikiranya dia yang lagi di pos nah gua kali dipanggil dia maja ngisi mutasi ngisi mutasi juga dong kayak kejadian yang kita ini juga kan kita tuliskan laporan lepas keluar di jendela ya sedangkan namanya sepetak pos sepetak nggak ada lagi pintu utama selain itu tanggian pas nengok nggak ada si perempuan itu sama sekilas tidak ada hilang jadi memang memang saya dinas cuman kebetulan enggak disitu saya di PPK dulu Kang Rian pas kebetulan ngopi di PPK sama Pak Evan kalau nggak salah dulu Pak Uban pancet dulu kalau nggak salah tuh jadi sampai jam setengah lima jam empat saya enggak saya saya kalau teman-teman enggak tahu saya berani kalau saya kan kenakutlah bisa dibilang itu kejadian di Stasium Sapong itu yang di Stasium Parung Panjang itu yang itu doang walaupun memang orang bagi orang lain mah nggak seberapa tapi kan bagi orang penakut kayak yang saya takutnya luar biasa itu jadi dua tempat selalu men apa disajikan dengan kejadian itu walaupun banyak memang kejadian yang receh gitu banyak kejadian yang itu cuman saya blank lupa banget yang paling terkenang inget banget itu sampai sekarang itu kejadian itu kalau eh 2012-13 itu saya di Stasium Serang kan memang bangunan Serang itu kan kayak bangunan Belanda ya jadi PPK itu dulu itu Pak Bambang kalau usah nggak salah saya betulan dinas malung juga karena orang kemanapun dia kerunjang kalau nggak mau dengar cerita nggak bakalan takut iya mau dia sisir area patroli lingkungan sekitar dia ya nggak bakalan takut kalau nggak ngedengar cerita entah itu tempat ini kuburan ataupun apa yang penting kuncinya satu jangan mau denger cerita atau orang lain saya kayak begitu saya nggak mau Sam saya nggak mau denger cerita ini pernah kejadian ini karena bagi saya apa nanti ada rasa walau mengundang iya begitu jadi ketakutan tersendiri itu berada dibuat Iya memang denger cerita itu kebetulan memang saya patroli dulu kan Kalimaya 2012-13 berasal saya lupa itu Kalimaya kan stabilnya disuai sisir area biasa CS dari mana ini biasa maka kata saya habis sisir area disini ini kan ada apa itu disebutnya noni apa apa ya nggak nggak begitu menurut saya ngerasain itu banget saya sampai dibilang masuk angin sih bukan kok badannya enak-enak banget kita berani nggak berani namanya petugas kan berani wajiban kewajiban kita kan petroli kalau sekarang kan penebingan media sosial lihat YouTube sambil jalan-jalan foto temen banyak kan sekarang sekarang enak kerja itu dalam artian kita sama-sama dibantu dibantu kok sabi banget jangan cerita yang inilah kata saya memang kan saya bukan bukan apa-apa nanti ada ketakutan sendiri ketawa dia ya taulah dia yang memang biar tahu aja bodo amatlah kata saya nggak mau tahu kata kata saya jalan memang nah dari situ yang namanya kereta sopi malem jalan dib 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 seolah-olah kita ada yang ngikutin padahal itu langkah kita bener kan ya jadi ketakutan tersendiri tersendiri kalau ya kalau misalnya orang menemper kereta gitu ya tertemperlah kereta gitu bukan kereta yang salah enggak jalan kereta yang salah kan itu jalannya kereta satu jalur kemaya beberapa kali cuman memang bagi saya kejadian misteri yang saya alami itu ya sampai sekarang ambil-ambil sekarang saya dinasnya kebetulan sekarang saya dinas di stasiun Cegesal deket-deket banget deket banget kerangkas di rumah bang walaupun satu jam gitu ya kurang lebih lah dari satu jam ya mudah-mudahan tidak mengalami hal seperti itu lagi tapi Alhamdulillah memang sampai sekarang enggak pernah saya ngamit-amit belum enggak pernah ya jangan pernah Oke mungkin terima kasih nih buat kau Erwin yang sudah mau bercerita lagi terima kasih juga kan Rian buat apa undang saya kesini sama-sama saya memang ceritanya cerita receh mudah-mudahan ada makna tersendiri dan kedepan ada cerita yang bisa keluarkan lagi boleh saya undang temen-temen saya dengan senang hati dong jangan lupa subrek ya subrek aja oke siap kalau mau salam-salam ke rekan-rekan silahkan untuk semua preman peron jago detabek saya Erwin ketemu sama saya mau berbagi cerita tentang pengalaman kalian jaga di stasiun yang ada misteri misterinya lah walaupun enggak banget yuk datang ke sini kita berbagi cerita berbagi pengalaman ya Kang Rian Iya pokoknya apapun cerita kisah nyata hidup sehidupnya si nanasumber ataupun memang cerita teman tentang dan sebagainya silahkan kita dengan senang hati disini berarti kami menjadi wadah untuk semua teman-temannya curahan hati lah caranya satu kisah jadi sama kayak judulnya itu dongeng sebelum tidurnya jadi kita bercerita dongeng karena bercerita oke mudah-mudahan menggunakan makna ya amin gunung makna mungkin enggak ada makna yang kalian ya mungkin terima kasih banyak sekali lagi ya siap ya makasih juga kalian ya ya mudah-mudahan kangen ini bisa memberikan kontribusi juga buat DST nih siapannya siap-siap mudah-mudahan ya bisa bergabung juga ya kami tetap jangan lupa yang belum like comment dan subscribe silahkan bantu channel kami agar lebih maju dan menarik kedepannya harus dongeng sebelum tidur bukan sekedar dongeng semata ini bisa nyata wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh